Meski angka positif COVID-19 meningkat pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah tetap berlangsung meski tidak 100 persen. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari orang tua murid. Pimpinan DPR RI meminta kepada pemerintah untuk lakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Pemerintah telah meningkatkan status PPKM menjadi level 3. Hal itu dilakukan melihat angka positif COVID-19 yang terus meroket. Meski pemerintah telah meningkatkan status PPKM menjadi level 3, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah masih terus berlangsung. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta kepada pihak sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pembelajaran tatap muka masih terus berlangsung dikarenakan sebagian orang tua murid melihat aktivitas anak saat di rumah kurang produktif untuk belajar. Namun, ada sebagian orang tua murid yang merasa khawatir dengan diberlakukannya pembelajaran tatap muka mengingat varian Omicron yang terus meningkat penularannya. Jadi begini, di DPR ini kan juga ada pro yang kontra. Banyak yang orang tua khawatir mengenai kalau kemudian masuk, itu kemudian anaknya terkena virus. Tapi juga ada aspirasi yang menyatakan bahwa mereka juga melihat anaknya juga jenuh di rumah. Ada yang kemudian main gadget, main game, dan lain-lain. Nah, kita minta kepada pemerintah memang mengevaluasi dari waktu ke waktu melihat tingkat laju dari COVID-19. Nah, karena ini juga kepentingan buat semua. Dan kita juga minta kepada pihak sekolah yang pada saat ini masih PTM itu untuk kemudian menjaga prokes. Supaya kemudian kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama klaster-klaster baru demikian. Tapi kalau untuk daerah kayak level 2, level 3, apakah sebaiknya tidak PJJ saja begitu Pak? Ya, itu kita minta pemerintah kan kemudian mengevaluasi dari waktu ke waktu. Nah, mungkin kebijakan mengenai PJJ di level tersebut ya mungkin juga bisa dilakukan tergantung dari evaluasi dari pemerintah. Menyikapi pro-kontra yang terjadi di lapangan, DPR meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dari waktu ke waktu agar bisa terhindar dari klaster baru di lingkungan sekolah. Dio Malau, Andrianto Diwono, Nusantara TV melaporkan.